Jadi cinta tanah air itu di pemerintahan, kalau cinta agama kita yang itu yang paling gampang peduli kepada rumah Allah. Jadi ketertiban, keamanan, dan kebersihan itu diutawakin di rumah Allah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, solat jubuh sebelum kutum, mari kita berdoa semoga semangat kita selalu diberikan kesehatan. Terhindar dari COVID-19, diberikan banyak rejeki. Lalu kita giliran nanti dipundut, Allah SWT, kita dibebaskan dari siksa kubur, pindarkan dari api neraka, dan dimasukkan sorganya. Untuk selanjutnya, dua tahun yang lalu saya membuat pasukan. Kalau tiga tahun yang lalu itu kita abdan, kutum, apa itu, kalau abdan kita masih terdengar suaranya almarhum Pak Tejo, Pak Sakir. Tapi sudah setahun yang lalu, kalau lebaran yang Ramadan yang lalu itu masih diberikan PPKM, jadi Bapak-Ibu berunanya belum mendengarkan apa yang hasil. Dua tahun yang lalu kita semarakkan remaja-remaja kecil untuk mengganti mengganti Bapak-Bapak yang sudah tua-tua ini. Ternyata untuk Ramadan yang ini kita berhasil, kutum sudah mengganti seperti kita-kita ini. Dulu saya kena subuh dua kali, kutum isyak dua kali. Sekarang tinggal kutum subuh dua kali, karena diisi oleh remaja-remaja kecil kita yang sudah terbina dua tahun yang lalu. Untuk wadid, itu tiap hari, selain subuh, anak-anak ini bangunnya subuh mungkin agak diiman-iman orang tuanya, karena nanti sekolah masih dimonopoli Mak Kosman kalau subuh, tapi kalau di lain subuh masih dipegang oleh anak-anak remaja, mudah-mudahan semangat untuk yang selanjutnya, yang tua-tua mendur, yang remaja ini maju. Untuk Tatar Tribe ini juga berhasil, karena saya di bidang keamanan, ini saya sampaikan ke Tatar Tribe dulu. Kalau dulu yang agak rame itu di ruangan depan, di bagian belakang, pojok timur utara, sekarang saya kena di luar, pindah ke belakang. Kemarin itu kutum isyak, sholat isyak, kutum isyak bagus, tapi di luar sana rame, tapi di dalam sini bagus sekali. Untuk keamanan, itu kalau Pak Musta Amir dulu menyampaikan bahwa di bulan Ramadan ini setan-setan diberlenggu, surga dibuka, neraka ditutup. Itu bagi umat Islam yang berimah. Kalau yang tidak beriman, ada teman kita ngabari di pati, namanya Muhammad Ismail, tapi membawa alat-alat lengkap untuk geraji besi, pintu besi di geraji, yang tidak berjuara, mengunduh, yang nanam, tidak nanam ikut panen, dan itu walet, ketangkep namanya Muhammad Ismail. Apakah itu kira-kira bisa masuk ke surga, ditutup nerakanya, terus setan-setan diberlenggu, karena setannya ya begini tayangan, ngajak-ngajak orang yang tidak bertanggung. Untuk informasi selanjutnya, yang terakhir ini, di Indonesia digerakkan sekarang PPB. PPBN, kalau dulu punyanya polisi dan matantara, sekarang punya pemerintah. Apa itu PPBN? Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Itu di antaranya, kalau di umum, itu ada cinta tanah air. Cinta tanah air, ada event-event-event-event, dan isinya yaitu cinta lingkungan. Cinta lingkungan itu apa? Kalau di kita bersih-bersih di rumput, di bersih-bersih di parit, itu sudah termasuk cinta tanah air, membersihkan lingkungan. Nah, ini saya kaitkan, cinta tanah air lewat cinta rumah Allah. Nah, ini kemarin saya lombakan dan komat dan kultum. Di antaranya adalah judul kepedulian atau cinta kepada rumah-rumah Allah atau yang sebut ini masjid. Kalau masjid, semuanya itu punya hak dan kewajiban. Jadi, kalau ada sesuatu yang ganjel, mohon kita peduli. Jangan wawati, Pak, ini begini, Pak, ini begini. Kalau bisa kita samper, samperin. Kalau ada masjid, ada orang kurutuk-kurutuk, ya perlu kita tanyakan, ada apa itu. Jadi, cinta tanah air itu di pemerintahan, kalau cinta agama kita, yang paling gampang peduli kepada rumah Allah. Jadi, ketertiban, keamanan, dan kebersihan itu diutawakin di rumah Allah. Mungkin ada sedikit ini yang bisa saya sampaikan, mungkin berguna bagi saya. Dan untuk Bapak-Bapak Jemaah Masjid kalian, mudah-mudahan di keselamatan, semangat selalu. Ada kata yang kurang berkata kami, mohon maaf. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Altyazı M.K. Altyazı M.K.